Oke, kembali lagi di channel Youtubenya WikaSell Gadgetmark Semoga kalian sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan Nah, Apple barusan merilis iPhone 14 series Banyak fitur terbaru di dalamnya Di depan saya ini ada iPhone 14 Pro Max Apa aja sih fitur-fitur yang menarik? Ya, menurut saya ada salah satu fitur yang menarik Yang pastinya akan kita bahas habis ini ya Saya bawa dulu ini lumayan mahal karena HPnya Nah, fitur iPhone 14 Pro Max ini ya Ada yang namanya, dia sudah didukung dengan Dynamic Island ya Ini menjadi primadona di iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max Nah, fitur yang baru pertama kali terdengar ya Jadi, sangat wajar sih jika menimbulkan segudang pertanyaan Mengenai fungsinya, padahal jika melihat apa yang ditawarkan ya Dynamic Island ini bisa menjadi salah satu alasan untuk membeli lini iPhone 14 Pro maupun 14 Pro Max Nah, apa itu Dynamic Island yang ada di iPhone? Dynamic Island itu adalah sebuah desain ya Status bar di atas ini Yang dirancang untuk menutupi lubang kamera depan ya Karena ini nggak terlalu kelihatan sih Dengan gelembung informasi ya Seperti peringatan notifikasi hingga live aktivitas secara dinamis ya iPhone 14 Pro dan 14 Pro Max tidak lagi menggunakan desain layar dengan notch Nggak ada sekarang ya Untuk menampakkan kameranya Apple ini memakai punch hole ya Mengikuti tren yang berkembang di kalangan smartphone Android ya Dengan Dynamic Island ya Kamera depan yang disebut dengan true depth tersebut tidak akan terlihat menghalangi tampilan layar iPhone 14 Pro maupun 14 Pro Max Nah, lensanya juga akan tersamarkan ya Karena gelembung informasi ya Karena mempunyai warna yang hampir sama Gelap nih Ini teman-teman kelihatannya Yang cukup menarik ya Dynamic Island ini tidak hanya ya Dapat dipakai untuk menampilkan informasi saja Kita juga bisa memanfaatkan untuk berinteraksi dengan aktivitas-aktivitas dari aplikasi ya Nah, ini contohnya Dynamic Island yang jalan ya Kelihatan ya Yang pastinya lebih praktis ya Dan halus ya Karena UI, UX-nya ini keren banget ya Ada pun itu ya Di antaranya dapat memakai Dynamic Island Untuk mengontrol pemutar musik Mengelola rekaman suara Ini aku coba rekaman suara ya Menjawab dan menutup panggilan FaceTime Atau memaktikan waktu yang berjalan Dynamic Island secara teknis Ini akan mempertahankan status aktif ya Dari aplikasi-aplikasi yang sudah kita gunakan tersebut Pengguna pun hanya perlu memakai kode ketuk dan tahan yang sederhana untuk berinteraksi atau sekedar membuka informasi ya Nah, menurut saya Dynamic Island ini merupakan terobosan yang sangat berguna untuk kebutuhan multitasking ya Alih-alih dia harus membuka switcher atau kontrol center ya Nah, kita hanya perlu mengetuk icon di atasnya aja ya Di gelembung ya Untuk mengelola ataupun berinteraksi ya Di samping itu juga Dynamic Island sekarang apalagi sudah mendukung lebih dari 40 aplikasi Dan fitur bawaan maupun dari layanan pihak ketiga Termasuk seperti peringatan, pemberitahuan sistem, seperti tadi live activities, no playing, call kit Jadi gimana? Kalian kapan pindah ke iPhone 14 Pro maupun 14 Pro Max Yang pastinya ya Cukup menarik untuk dibeli dan untuk di koleksi ya Tapi juga sesuaikan dengan kebutuhan Jangan hanya karena gengsi kalian beli iPhone 14 series ya Khususnya di 14 Pro maupun 14 Pro Max Gimana? Menarik? Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa selalu like, komen, share, dan subscribe channel Youtubenya Wikasel Gadgetmat Supaya kita bisa memberikan video-video menarik untuk kalian semuanya Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye